kurang lebih seperti itu artinya kita memerlukan operator dalam rangka memberikan keputusan dari sinyal yang sudah kita berikan dimana sinyal tersebut berupa sinyal binar dan itulah mengapa kita belajar sejak minggu lalu sampai dengan ke depan kita akan belajar kepada kontrol digital kenapa? karena kontrol digital adalah kontrol yang paling banyak digunakan di dunia bukan berarti analog tidak penting hanya saja kontrol yang ada di dunia lebih banyak menggunakan sistem digital adapun sistem analog akan diarahkan sedemikian rupa dimanipulasi di dalam sistem digital itu sendiri untuk mempermudah kita dalam pengendalian ini adalah teorema dari aljabar bol yang teman-teman mahasiswa sudah memberikan videonya jadi teman-teman silahkan bisa lihat ini saya hanya merekap saja dan selanjutnya ini ada teorema de Morgan yang sebenarnya melengkapi dari teori aljabar bol aljabar bol itu sendiri gunanya untuk apa? aljabar bol sendiri gunanya adalah untuk mempermudah atau memperingkas dari rangkaian digital yang ada dalam satu sistem bayangkan dalam satu prosesor atau kontroler kita memiliki ratusan atau ribuan kontroler yang terdiri dari rangkaian logic dan itu susah untuk membuat sistem tersebut diaplikasikan artinya dengan mengurangi jumlah dari jumlah dari penggunaan rangkaian logic tadi akan mempermudah kita dalam memvalidasi sistem tadi bisa bekerja nah ini adalah true table contoh misalkan jika disini ada sebuah mesin dengan dua sensor katakan sensor A dan E lalu kemudian memiliki aturan seperti ini jika A dan E tidak ada masalah dimana sinyalnya akan memberikan nilai 0 maka mengakibatkan monitor display controller itu ok atau on yang berarti logic 1 jika sensor E memiliki masalah maka tidak akan membuat monitor bermasalah artinya tetap menyala sementara jika sensor A memiliki problem justru akan membuat lampunya off nah kurang lebih seperti ini seperti apa aturannya maka kita bisa buat rangkaian sebelum membuat rangkaian kita membuat tabel kebenaran dahulu ini adalah aturannya indikator sensor A, indikator sensor E dan outputnya berupa monitor yaitu Y kita umpamakan maka jika sudah mengetahui konstelasinya seperti ini maka yang kita lakukan berikutnya adalah bagaimana sistem ini memiliki hubungan disini dijelaskan bahwa jika terdapat satu jalur indikator tadi satu jalur maka indikator ini memiliki hubungan atau kita istilahkan dot atau perkalian sehingga kalau A dan E disini kita bisa hubungkan A inverse dot A inverse kenapa? karena fokus kita adalah kepada outputnya jadi yang kita perlu perhatikan adalah fokus yang nilainya satu atau high itu yang kita perhatikan jadi kita lihat disini nilainya satu hanya ada dua yaitu di baris pertama dan baris kedua nah untuk membuat nilai satu jika kita menggunakan N selalu bahwa hubungan N itu akan bernilai satu jika apa? jika kedua inputnya satu karenanya jika disini ada indikator menunjukkan 0 maka dia harus dirubah bagaimana caranya menjadi satu karenanya dia harus di inverse sebaliknya juga ini demikian sementara di jalur atau baris kedua kita melihat bahwa A nya 0 E nya 1 outputnya 1 nah karena dia satu baris terhubung N maka dia hanya akan bernilai satu jika A nya dipaksa menjadi satu karenanya dia memenuhi hukum A inverse dikalikan dengan E nya baru akan menjadi nilai satu nah jika terdapat dua baris maka baris pertama dan baris kedua itu saling berhubungan dengan plus atau kita sebut dengan or nya maka ini adalah rumus yang kita dapatkan jika kita memiliki tabel yang seperti ini nah jika kita sudah mendapatkan rumus atau formula yang seperti ini maka kita bisa dengan mudah menentukan seperti apa rangkaian logikanya ini adalah rangkaian logikanya jika kita memiliki input A dan input E maka kita hubungkan dengan rangkaian inverter atau node nah sementara kita lihat formula yang pertama adalah A inverse dikalikan dengan E inverse artinya kedua ini berhubungan secara N maka A inverse masuk E inverse masuk sementara dia dijumlah itu artinya dia memiliki rangkaian or ini adalah or nya dijumlah oleh apa oleh A inverse dengan E ini adalah A inverse masuk ke rangkaian N1 dan E nya kita masukkan disini sehingga jika kedua-duanya ini sudah terwakili dia akan terhubung dengan or dan itulah output Anda dengan rangkaian yang seperti ini kombinasi seperti tadi yang ada di tabel kebenaran ini akan mendapatkan hasil seperti ini jika kombinasinya yang terteradik kurang lebih seperti itulah penjelasan mengapa kita memerlukan gerbang logika dimana merupakan pembahasan kali ini dan kenapa kita perlu aljabar bul yaitu dalam rangka untuk memperingkas rangkaian logika yang ada agar pada saat kita membuat sistem bisa lebih mudah lebih murah dan lebih simpel kurang lebih itu saja dari saya terima kasih atas perhatiannya saya sertakan juga exercise mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dan stay safe semoga sehat selalu dimanapun Anda berada terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh